Intro Bakar Mikro Ekspresi turut menganalisis serauh wajah Ferdi Sambo ketika meminta maaf ke orang tua Brigadier J dalam sidang di Pengadilan Negeri Selasa 1 November. Seperti yang terlihat pada saat persidangan, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tak berani melihat langsung ke arah orang tua Brigadier J Bakar Ekspresi menyebut permintaan maaf Ferdi Sambo kala itu tidak tulus Dikuti berisurya.co.id, bakar Mikro Ekspresi Kirdi Putra menyatakan permohonan maaf Ferdi Sambo itu bersyarat karena menyatakan sebuah alasan Seperti diketahui saat itu Ferdi Sambo memohon maaf dengan alasan dirinya sangat menyesal dan tak mampu mengontrol emosi Ferdi Sambo kala itu juga menuturkan insiden yang terjadi di Magelang merupakan ulah dari Brigadier J ke istrinya Kirdi Putra menuturkan permohonan maaf yang tulus ada tiga unsur Di antaranya, yakni siapa yang meminta maaf, kepada siapa dan mengapa ia meminta maaf Namun permintaan maaf yang disampaikan Ferdi Sambo itu merupakan sebuah alasan Selain itu, Kirdi menilai ekspresi Ferdi Sambo tidak merasakan penyesalan atau kesedihan telah membunuh Brigadier J Kemudian Ferdi Sambo kala itu juga masih tanpa percaya diri Kirdi menjelaskan percaya diri itu juga ada tiga kemungkinan Yakni, dapat dikatakan dirinya memang benar tidak bersalah Namun, sepertinya hal tersebut tak mungkin terjadi Pasalnya secara fakta Ferdi Sambo telah terlibat dalam pembunuhan Brigadier J Kemudian, yang kedua, Ferdi Sambo sudah terbiasa lantaran menjadi perwira polisi Sehingga terbiasa berhadapan dengan pelaku kriminal dan dapat menyembunyikan respons Lalu, yang ketiga, ada orang yang menjadi pegangan Sehingga posisi dan masalah yang ia hadapi sekarang cukup aman Sementara itu, Kirdi menyebut ekspresi Putri Chandrawati sempat merasakan penyesalan Terlihat dari tarikan wajah sedih, takut, dan cicik yang menyatakan penyesalan akibat perbuatannya Menurut Kirdi, jiwa keibuan Putri Chandrawati kala itu tersentuh Hal itu terlihat saat Putri menyatakan kasus pembunuhan tersebut semoga segera terungkap Dalam pernyataan tersebut, Kirdi mengatakan kasus itu dapat terungkap sesuai dengan skenario Atau mungkin bisa terbuka semuanya dengan kebenaran yang nyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!